Halo teman-teman welcome back to my youtube channel Gyo Michi dasinya miring noci benerin ya jadi temen-temen aku mau sedikit cerita ya sebelum tahun baru itu aku tuh lupa kalau dogfoodnya Michi itu habis gitu loh temen-temen karena aku itu mau persiapin dia mau ganti dogfood pada saat itu jadi aku sambil cari-cari itu sampai kelupaan kalau dogfoodnya dia itu habis nah pas persis tanggal 31 itu aku baru inget itu pas sore waktu dia makan sore gitu loh pada saat saat itu juga aku langsung keluar terus tapi banyak pet shop itu yang tutup gitu loh banyak pet shop yang tutup dan terpaksa terpaksa banget aku beliin dia dogfood yang sebenarnya dia nggak terlalu suka bentar aku tunjukin ya dogfood ini dulu pernah aku beli ketika dia masih kecil usia sekitar 8 bulanan gitu nggak tahu ya kenapa dia nggak suka kan anjing juga punya selera lah masing-masing di sini aku nggak di endorse ya temen-temen aku cuman mau sharing aja pengalaman aku sama Michi seperti yang kalian tahu kan aku biasanya sama Michi dulu tuh pakenya happy dog yang terakhir itu pakai happy dog nah aku tuh sebenarnya pingin coba dogfood yang khusus buat anjing putih ada itu merknya namanya natur white protection cuman di Sulabaya ini masih jarang yang jual temen-temen Nah aku jadiin beliin dia tuh ini pedigree pedigree yang adult sebenarnya dia enggak terlalu suka mungkin karena baunya karena dia ada campuran sayur ya temen-temen nah tapi ini kayak makanan darurat gitu loh di semua supermarket kan pasti jual seperti kayak Superindo atau seperti Habermat kayak gitu-gitu kan jual daripada dia waktu itu kan nggak makan ya aku beliin ini nah terus kemarin itu aku sambil cari-cari tetap cari natur white protection itu tetap nggak ada di sekitar aku ya nggak tahu susah banget carinya jadi satu-satunya pilihan aku adalah Royal Kenin Wow ini sebenarnya buat Maltese tapi waktu itu aku tanya sama orangnya itu katanya bisa buat pom juga asal ya kayak mau kayak mau bulu putih ya nggak papa pakai yang Maltese atau Bison ini dia menjaga bulu yang putih sama cenderung bulu banyak kayak gitu Nah alasan aku kenapa kok aku tetap kekeh nyari dogfood yang khusus anjing putih itu karena aku barusan dapat info kalau ternyata makanan itu juga mempengaruhi kenapa mata anjing bisa jadi coklat-coklat teman-teman sama mempengaruhi warna dari bulu anjing tersebut seperti itu biasanya aku tuh kan ada yang apa pudel yang coklat banget terus lama-lama kalau misalkan tua dia jadinya pudar kan nah anjing pom putih itu juga bisa kayak gitu nggak hanya pom sih teman-teman yang putih itu bisa bisa jadi kayak agak kekrem-kreman atau bisa jadi agak kusam nah itu semua dari makanan dan vitamin makanya itu aku bersusah payah cari yang khusus bulu putih seperti itu ya semoga di Sulapaya ini nanti bakal ada lah ya kanon katanya masnya itu yang nawarin aku dogfood tidak ada anjing yang tidak menyukai baunya Royal Kennen katanya lu ya nah ini sekarang mumpung kebetulan aku barusan beli aku mau coba perbandingannya Royal Kennen sama dogfood yang satunya ini yang pertama aku isi yang merek satunya ya temen-temen ini jadi dia tuh putirannya kayak ada sayur-sayurnya gitu loh nah gini kayaknya wortel terus tulang-tulang terus satunya di mangkuk yang ini aku mau isi Royal Kennen disini aku nggak mau kayak versus-versesin ya temen-temen nggak mau kayak banding-bandingin gitu loh cuman ini kenyataan aja aku mau coba ke anjing aku gitu kita coba ini yang pedigree ini yang Royal Kennen tunggu ada dua mangkuk disini kita lihat Michi pilih yang mana jadi ya Michi Michi ok kok bingung Michi ok 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 mau makan yang mana terserah terserah Michi ok Michi ok mau yang mana ini yang Royal Kennen ini yang pedigree ternyata ternyata Michi lebih doyan bau Royal Kennen biasanya biasanya ya temen-temen Michi itu kalau makan suka ditaburin snack kayak gini misalkan ini makan ya nah ini aku snack snack aku kecil-kecil aku sepurin kayak gini tapi kalau di Royal Kennen itu nggak perlu temen-temen nah ini dia baru mau makan kalau dikasih bau snack tapi kalau di Royal Kennen itu nggak sama sekali tuh dia langsung makan nah ini coba aku campur ya temen-temen coba aku campur ke giglinnya aku campur nah yang dipilih cuma Royal Kennen yang satunya nggak dimakan satunya dimakan juga Ji ini ini yang wortel coba aku tunggu-tunggu nih nih ini Ji ini yang Royal Kennen coba kalau yang ini ini pedigree ya temen-temen lah nggak mau dasar pilih-pilih ini ini nih ngotel gak mau oke udah gak apa-apa terserah mici dah pokoknya dihabisin semua ya ini Ji Ji kasihin bau-bau snack supaya yang satunya juga tetap dimakan temen-temen pokoknya nanti difisain trik ini tuh aku dapat setelah kapan dulu itu mici agak bosen dengan dogfoodnya ya temen-temen jadi aku kasih cara seperti ini jadi ini snack snack ini kan bau-nya sangat tajam ya snack ini bau-nya sangat tajam nah tunggu snack ini aku tunggu Ji tunggu aku cuil kecil-kecil aku cuil kecil-kecil gini kecil-kecil banget ya sampai jadi kayak bubuk gitu pakai tangan bisa kok gini nah ini kan jadi bau snack kan ada bau snack oke trik ini berhasil buat mici yang bosen sama dogfoodnya sih kapan hari kan temen-temen bisa coba kok di rumah soalnya anjing itu kan selera makannya berdasarkan bau kalau bau-nya tajam bau-nya enak enak bagi dia dia pasti doyan terutama yang bau-bau daging-daging gitu ya nah ini kalau sudah gitu aku sekurin lagi dikit-dikit aja temen-temen gak apa-apa yang penting ada bau-nya gak perlu sampai besar-besar gitu enggak aku biasanya cuman secuil-secuil secuil gini secuil gini tunggu nah ini kalau misalkan dia gini jangan dikasih ini kan waktunya dia makan nah kasihnya itu pas di tempat makanannya jadi dia ngerti kalau makan sambil ada snacknya itu harus di tempat makan ini kalian bisa coba deh di rumah tuh kan yang awalnya dia gak suka sama dogfood yang satunya dia jadi suka jadi dihabisin karena ada bau snacknya itu tuh tempatnya di makan cepatnya di makan Ci ya pinter apel tegutnya di makan Ci sebenarnya perubahan pigment warna bulu itu bisa juga karena hormon ya temen-temen hormon dari anjing tersebut terus turunan juga bisa nah mici ini memang cenderung ada krem-kremnya sedikit kayak misalkan manusia itu ada yang warnanya apa sawo matang terus ada yang putih ada yang kuling langsat nah kayak gitu kamu ngapain ngejarin amat biarin nih cek kasih snack lagi nih padahal snacknya cuman segini loh temen-temen cuman aku tuh cuil ini tinggal dua nih habisin pinter habis pinter ya nih snack sisanya habis loh temen-temen langsung habis karena tipuan bau snack tersebut sama campuran dari Royal Canin segitu dulu aja video hari ini temen-temen ya aku sharing tadi semoga bisa bermanfaat buat kalian kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah oke sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 ci mici mici jadi iklan produk talk food ya cocok cocok kok cuman mici kurang senyum mici terlalu tegang tunggu oke 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 selamat menikmati